Halo para investor semuanya, semoga sehat terlalu Di video kali ini saya akan membahas Pizza Hut Kode sahamnya PZZA, PT Sari Melati Kencana TBK Ini merupakan perusahaan yang berjualan pizza Mungkin para penggemar pizza akan tahu ini perusahaan apa Buat yang belum subscribe, boleh tolong terlebih dahulu di subscribe ya Karena subscribe itu gratis Buat yang sudah subscribe, terima kasih banget karena sudah mendukung YouTube channel pesan saham Akan saya bahas setelah yang satu ini Seperti biasa, saya akan membahas terlebih dahulu dengan yang namanya Company Profile Jadi PZZA ini merupakan penerima warah laba untuk merk Pizza Hut Indonesia Itu berasa merjanjian warah laba dengan Pizza Hut Asia Pacific Franchise PT LTD Ini merupakan salah satu entitas anak dari Yum Brands di Amerika Per November 2019 sudah mengoperasikan 501 outlet Terdiri dari Pizza Hut Restoran, Pizza Hut Delivery, dan juga Pizza Hut Express Jadi tiga-tiganya dimiliki oleh PZZA ini Mengendalikan 20 pusat distribusi di seluruh Indonesia Terdiri dari 5 gudang dry dan juga 15 gudang frozen 64,79% sahamnya dimiliki oleh PT Seriboga Ratu Raya Lalu kalau misalnya kita lihat dari milestone-nya Pertama kali Pizza Hut Restoran itu didirikan adalah di tahun 1987 1998 menerima sertifikasi halal dari MUI Di tahun 2007 mulai memperkenalkan konsep PHD Pizza Hut Delivery Jadi perseroan terus melakukan yang namanya inovasi ya Hingga tahun 2012 sudah mencapai 200 outlet Pizza Hut Restoran Jadi butuh 25 tahun untuk membuka 200 outlet di Indonesia Ini menurut saya sangat hebat Karena kita tahu sendiri di Indonesia itu makanan pokoknya nasi Biasanya digabung sama ayam dan juga sambal Nah itu jadi rame ya Nah Pizza Hut ini memperkenalkan roti dan keju Dengan topping-toppingnya dan bisa diterima oleh masyarakat Indonesia Jadi udah dimodif sedemikian rupa sehingga rasanya kena oleh pasar di Indonesia Bisa buka sampai 200 outlet di tahun 2012 Di tahun 2016 sendiri sudah mencapai 100 outlet Pizza Hut Delivery-nya Dan di tahun 2018 akhirnya perseroan bisa melakukan go public Atau penawaran umum saham 500 outlet bahkan di akhir tahun 2019 sudah mencapai 516 outlet Ini luar biasa banget Jadi perseroan tidak pernah berhenti yang namanya inovasi Dan juga tidak pernah berhenti untuk terus membuka outlet baru Jadi ini salah satu contoh perusahaan yang cukup bagus untuk investor ya Karena terus melakukan pertumbuhan Nah ini dia dan perseroan juga mendapatkan dukungan penuh dari Yum Brands Dia dari Amerika ya Yum Brands sendiri ini mengelola 48.000 restoran Di lebih dari 145 negara dan wilayah Merupakan pemegang warah laba dari merek KFC, Taco Bell dan juga Pizza Hut Kalau misalnya kita lihat dari komposisi outlet nasionalnya Di Jawa dan Bali itu paling banyak 383 outlet 67 outlet ada di Sumatera, Kalimantan 21, Sulawesi 24 6 itu ada di wilayah timur Indonesia Jadi kalau misalnya kita lihat dari peta ini Sebenarnya potensi pertumbuhan dari Pizza Hut di Indonesia itu masih besar Karena sekarang masih terfokus di Jawa dan Bali Sementara di pulau-pulau lain itu masih banyak potensi untuk terus bertumbuh Apalagi seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus bertumbuh Tentu Pizza Hut juga bisa terus menambahkan gerai-gerai atau outletnya Nah sebelum kita masuk ke valuasi Kita akan melihat kinerja perusahaan dari 2017 ke 2019 itu seperti apa Dari sisi penjualan terus mengalami kenaikan 3 triliun, 3,5 triliun menjadi 4 triliun di tahun 2019 Bayangin berapa banyak pizza yang harus dijual sama perseroan ini Ternyata untuk bisa mendapatkan omset 4 triliun Itu berjualan pizza saja bisa ya Pizza Hut sudah membuktikannya Nah ini di breakdown makanan 3,5 triliun minuman sekitar 400an miliar Lalu kalau misalnya kita lihat dari arus kasnya Arus kas operasinya selalu positif ya Ini bagus banget 2017 plus 192 miliar 2018 279 miliar 2019 399 miliar Kas ini akhirnya bisa digunakan untuk aktivitas investasi Atau digunakan untuk yang namanya ekspansi ya Kelihatan dari aktivitas investasinya yang minus Lalu kita akan melihat kinerja di first half 2020 Nah dia first half 2020 Penjualannya mengalami penurunan ya Karena pandemi covid-19 dari 1,9 triliun menjadi 1,8 triliun Tapi ini masih sangat bagus ya Karena kita tahu sendiri banyak banget restoran yang bahkan bangkrut ya Di tengah pandemi covid-19 Tapi pizza Hut ini terus bisa bertahan Bahkan melakukan promosi-promosi seperti berjualan di pinggir jalan Sehingga penjualan netonya masih bisa terjaga di kisaran 1,8 triliun Laba brutonya turun dari 1,3T menjadi 1,18 triliun Cuman sayangnya laba bersihnya turunnya lumayan drastis Dari 99 miliar menjadi 10,4 miliar Nah ini kelihatan karena memang beban bunganya mengalami kenaikan Dari 5 miliar menjadi 12 miliar Lalu beban operasionalnya Beban umum dan administrasinya ini tidak bisa mengalami penurunan yang banyak Ya sehinggalah operasinya turun cukup banyak ya Dari 134 miliar menjadi 26 miliar Kalau misalnya kita lihat dari rasionya Karena rasionya ini di bawah 100% ya Jadi kurang gitu bagus Dead to equity ratio-nya masih oke ya Di 88% karena dia di bawah 100% Dari sisi valuasi gak bisa dilihat sih dari price to earning ratio-nya Karena adanya suatu kejadian luar biasa yaitu pandemi ya Sehingga PE ratio-nya di 92,14 kali Price to book value ratio-nya masih agak premium di kisaran 1,55 kali Cuma kita akan melihat dari sisi PBV band-nya Nah kalau dari PBV band-nya saya ambil dari stock bid Ini sebenarnya harga saham si PZA Ini masih rendah banget Karena dia ada di bawah PBV band Jadi upside potensialnya masih tinggi banget Sementara downside potensialnya udah sangat terbatas Nah paling turun-turun ke 500 Tapi kalau naik bisa ke 900 Atau bahkan ke 1000 Apalagi kalau misalnya tahun 2021 PSBB udah gak ada WFA udah gak ada Terus kalau vaksin sudah ditemukan Mungkin masyarakat sudah bisa pergi ke restoran lagi Sehingga omset dari Pizza Hut sendiri akan meningkat Dan menariknya dari Pizza Hut adalah Dia punya Pizza Hut delivery Yang sudah punya banyak outlet juga ya Dan Pizza Hutnya sendiri Pizza Hut restorannya itu juga bisa melakukan pengiriman Baik itu dari Gojek, Grab, dan lain sebagainya Sehingga penjualan dari si Pizza Hut ini bisa cukup terjaga Tinggal ekonomi dari masyarakatnya aja Kalau perekonomian dari masyarakat masih cukup terjaga Tentu penjualan dari Pizza Hut ini akan juga bisa naik ya Kedepannya Cuman silakan para investor Lakukan pekerjaan rumahnya terlebih dahulu Apakah cukup pede dengan bisnisnya si Pizza Hut ini atau tidak Oke demikian dari saya sedikit sharing Tentang saham Pizza Hut atau Sari Melati Kencana Kode sahamnya VZZA Semoga videonya bermanfaat Bagi yang belum subscribe, boleh tolong di subscribe terlebih dahulu Bisa juga follow instagram saya di pesan saham Sampai ketemu di video berikutnya Selamat berinvestasi Sub indo by broth3rmax